Pemirsa warga Dusun Bangun Mulyo, Desa Pojok, Kecamatan Watos, Kabupaten Kediri digegerkan dengan seorang laki-laki yang membabi buta, membacok hingga 10 orang. Tiga meninggal dunia di lokasi dan tujuh orang mengalami luka-luka serius serta dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Rianto, warga Dusun Bangun Mulyo, Desa Pojok, Kecamatan Watos, Kabupaten Kediri mengegerkan warga setempat. Pasalnya laki-laki yang berumur 35 tahun tersebut membabi buta membacok 10 orang warga setempat. Aksi yang dilakukan pelaku hingga nekat membacok korban diduga mengalami depresi. Pelaku nekat membacok korban dengan senjata tajam berupa sabit. Akibat kejadian tersebut, tiga orang meregang nyawa dan tujuh orang mengalami luka serius serta dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari data yang didapat, tiga korban yang meninggal dunia di lokasi yakni Aziz, Mbah Terinah, dan Mujayana, 40 tahun, merupakan tetangga pelaku. Sedangkan tujuh korban luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat diantaranya siswa, 60 tahun yang tak lain ayah kandung pelaku dan juga Tuminah, ibu kandungnya. Kemudian Hoyrul, adik ipar pelaku, Rianti, tetangga pelaku, Kasianto, laki-laki, Komaryatun, perempuan, dan Kristiono yang merupakan tetangga pelaku. Di wilayah Ketamatan Wata setelah terjadi dugaan penganian yang dimana penganian itu mengakibatkan orang meninggal dunia. Sampai saat ini kita masih bekerja juga, ya kebetulan Alhamdulillah pelaku dapat kita amankan. Tadi bersama anggota Kambuli Polres ya, dapat berhasil mengamankan pelaku dan selaku sudah kami amankan di Polres seperti itu. Ada berapa korban ya? Jadi untuk sementara ini, data yang kita dapat berjumlah ada 10 korban totalnya yang dimana meninggal dunia di tempat ada 3 orang dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit. Sementara ini kita masih update karena beberapa korban masih diopan-opan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kewi. Sekarang motifnya Pak? Masih kita dalami Pak untuk motifnya ya. Masih kita dalami karena yang bersakutan dari pelaku masih belum berbicara omongan dan saat ini sekarang kita amankan dan masih dijaga oleh aparat polisian. Apa alat yang digunakan oleh pelaku? Kalau alat yang digunakan tadi menggunakan senjata sejenis cari. Sudah diamankan apa yang sudah ditemukan? Belum masuk, kita masih ditemukan. Ini motifnya kita mengumpulkan dari bulan jumlah kaki ya. Faksinari kita sudah kumpulkan, baru kita dapat menjelaskan apa motifnya, cara melakukan seperti apa, baru kita dapat menjelaskan. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan kasusnya masih dilakukan penyelidikan serta pendalaman guna mengetahui motifnya. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV, mewartakan.